Keluar sudah confirm dari Malaysia, dari Singapura, dan sudah confirm dari Rusia dan dari Cina. Saya sudah dapat taporan, mungkin sehari dua hari ini sudah masuk. Langsung kita akan fokus mengerjakan yang titik apinya paling banyak, yaitu di Sumatera Selatan. Akan konsentrasi sana, karena asap yang masuk ke sini juga berdasar dari sana. Seminggu ini akan konsentrasi fokus ada di, prioritas akan dikerjakan. Yang pertama itu, yang kita harapkan nanti dengan pesat yang bantuan ini, karena daya angkut airnya lebih besar. Ada yang tadi saya dapat informasi, ada yang 14 ton, ada 12 ton, saya kira mempercepat. Kemudian yang kedua, memang yang paling bagus, terutama di lahan-lahan gambut yang terbakar. Hanya satu, dibuat kanal berskat sama embungnya, seperti ini. Ini sudah dikerjakan di sini, di Kalimantan Tengah, di Pulau Pisau, juga sudah dikerjakan. Di tempat-tempat yang bergambut sekarang sudah memakai kanal berskat dan embung. Ini dalam proses semuanya. Pak, dengan adanya bantuan dari asing itu, Pak, kapan target kita titik api khususnya di Sumatera bisa hilang, Pak? Khususnya di Sumatera Selatan. Khususnya di Sumatera Selatan dan Kepala BNPB, target mereka kira-kira dua minggu. Kira-kira target dua minggu, tapi Soekor nanti bisa lebih cepat dari itu, karena dengan kapasitas waterbombingnya yang lebih besar, kita dapatkan lebih cepat tertangani. Di Rio, saya kira alhamdulillah, di TAP dapat yang tidak ada, tadi siang saya cek hanya ada dua, masih sudah langsung diserbu dari Katgas, di Kodim, di Korem, di Kodam, semuanya sudah. Tidak ada dua titik, di sini tidak begitu masalah, tapi yang saya ingin lihat sebetulnya asapnya seperti apa, dampak asap itu yang saya lihat di sini. Jadi kalau yang penanganan lapangan untuk waterbombing, penggunakan pesawat, dan darat itu memang konsentrasinya di Sumatera Selatan. Yang tadi saya mendapatkan kabar masih ada 449 titik ini yang mau diserbu nanti muka muka segera. Pak Presiden, kapan negara ini akan memiliki protop standar untuk penanganan bencana khususnya asap ini? Karena saat ini belum ada protop standarnya. Ini kalau, kalau apa ini, kanal bersekat, ini yang paling sulit, kita harus ngerti, yang paling sulit pekerjaannya adalah memadamkan api di lahan gambut, itu paling sulit. Karena di atasnya sudah kelihatan sudah padam, di bawahnya masih membara, ini sulitnya. Oleh sebab itu, lagi, konsentrasinya adalah membuat kanal bersekat, dan kanan kirinya diberi stok untuk air dengan embung, itu. Di nanti masalah, apa, standar tadi yang ditanyakan, nanti ditanyakan ke kepala BNPT. Pak, ini masih terkait dengan... Bagaimana pemerintah melihat hal seperti ini, Pak? Kompensasinya kira-kira seperti apa, Pak? Kita, kita, kita ini kan, saya kira di lapangan saya melihat sudah, betul-betul sudah. Baik prajurit, TNI, polisian, dari apa, yang lainnya, BNPT dan lainnya, sudah, saya kira sudah, kalau kita lihat di lapangan, betul-betul sudah bekerja keras. Tetapi, kita harus tahu, keluasan yang terbakar ini, karena kekeringan El Nino ini memang sangat luas sekali. Terakhir, berapa, Bu? Luas? 1,697 juta. Yang terbakar berapa? 1,7 juta, Bapak. Oke, Pak ini masih terkait dengan... Membayangkan, membayangkan memang gede sekali, bukan hanya sewilayah ini, gitu loh. Itu, ya. Pak ini masih kira-kira pembangunan kanal, Pak? Oh, karteng. Hop, hop, hop. Terima kasih.